Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai keterampilan organisasi. Setelah sebelumnya secara asinkronus dosen-dosen yang lain menyampaikan materi mengenai perencanaan pesan bisnis, pengorganisasan pesan bisnis, korespondensi bisnis, komunikasi dalam perusahaan mencari pekerjaan. Hari ini akan disampaikan mengenai keterampilan negosiasi. Bagaimana atau peran penting dari negosiasi dalam suatu aktivitas. Kita lihat pengertian dari negosiasi. Negosiasi ini adalah pemahaman atau proses di mana kedua belah pihak atau pihak yang bersengketa atau memiliki masalah ingin menyelesaikan permasalahan tersebut melalui persetujuan untuk melakukan aktivitas, melakukan penawaran untuk mendapatkan keuntungan atau kedua belah pihak tersebut berusaha menyelesaikan permasalahan sehingga kedua belah pihak ini mendapatkan manfaat atau keuntungan atau kita kenal istilah win-win solution. Pengertian lain adalah cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati atau diterima oleh kedua belah pihak tersebut sehingga kedepannya aktivitasnya akan menjadi baik antara kedua belah pihak yang pernah bersengketa tersebut. Nah, kaitannya dengan komunikasi bisnis, negosiasi adalah suatu proses antara kedua belah pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan, kemudian melakukan pertemuan, diskusi untuk mencapai kesepakatan tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana karakteristik dari negosiasi. Apa saja yang menjadi karakteristik. Yang pertama, negosiasi selalu melibatkan orang-orang. Apakah itu secara individu, perwakilan dari organisasi atau perusahaan, baik anggota sendiri dalam satu kelompok. Kemudian karakteristik kedua adalah adanya ancaman yang terjadi di dalam aktivitas tersebut yang mengandung konflik. Sehingga konflik dari awal sampai akhir yang kemudian harus diakhiri dalam satu negosiasi. Nah, karakteristik ketiga menggunakan cara-cara pertukaran. Ini berupa apakah itu tawar-menawan, tawar-menawar, atau bergain, bergain position. Misalnya tawar-menawar dalam satu produk, tawar-menawar harga, atau juga tukar-menukar bar terbarang. Ini juga merupakan karakteristik dari negosiasi. Yang keempat, hampir selalu bentuk tetap muka ini menggunakan bahasa secara lisan, body language, gerak tubuh, maupun ekskresi wajah. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau aktivitas yang belum terjadi dan akan terjadi dan ini diharapkan terjadi. Nah, akhir dari negosiasi adalah kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut, meskipun kesepakatan itu ada mungkin yang terjadi kesepakat untuk tidak sepakat. Jadi ada kesepakatan tapi tidak sepakat untuk kesepakatan yang diambil. Nah, dalam konteks organisasi, negosiasi ini dapat terjadi. Tadi dikatakan bahwa bisa terjadi antara individu dalam perusahaan, mewakili perusahaan, antara dalam kelompok atau individu dengan individu. Nah, pada prinsipnya, konteksnya adalah antara dua orang. Jadi ada antara kedua belah pihak. Misalnya, pada saat manajer dan bawahannya memutuskan tanggal penyelesaian proyek yang harus diselesaikan bawahan. Jadi, manajer mengharuskan batas waktu penyelesaian proyek tanggal sekian. Nah, ini harus disepakati oleh bawahannya. Kemudian yang kedua, dalam kelompok. Misalnya, mengambil keputusan kelompok atas suatu kasus. Di mana keputusan itu harus keputusan yang diambil secara bersama-sama. Yang ketiga, antara kelompok. Antara kelompok dengan kelompok. Misalnya, bagian pembelian dengan pemasok dalam kesepakatan harga, kualitas, atau tanggal penyerahan barang. Ini yang harus disepakati. Berikutnya, kita lihat bagaimana unsur-unsur apa saja yang terjadi dalam negosiasi. Pertama, karena ini negosiasi terjadi antara kedua belah pihak, tentunya adanya ketergantungan dalam tahap tingkatan tertentu antara kedua belah pihak yang terlibat. Apakah ketergantungannya sangat tinggi atau hanya biasa-biasa saja, atau rendah, tapi ada unsur ketergantungan. Kedua, ada ketidaksepakatan atau konflik. Apakah itu konflik yang secara kasat mata jelas, atau mungkin hanya kekesalan dalam hati yang tersembunyi. Tapi ini ada sesuatu yang tidak pahaman antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adalah interaksi yang oportunistik. Apa itu? Bahwa setiap pihak punya keinginan untuk berusaha mempunyai alangan. Jadi, selalu pihak yang bersangkata tadi, bermasalah ini, ingin mempengaruhi pihak lain untuk sepakat begitu, memaksa. Yang keempat, adalah unsurnya adanya kesepakatan. Tadi, walaupun kesepakatan tidak sepakat. Begitu ya, tadi ada seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tujuan. Apa saja tujuan negosiasi. Ada enam tujuan negosiasi. Yang pertama adalah tujuan agresif. Tujuan agresif ini berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lawan. Jadi, satu pihak ingin memperoleh keuntungan, sementara pihak yang lain akan mendapatkan kerugian. dari pihak, kedua belah pihak tersebut. Kedua, tujuan kompetitif. Berusaha memperoleh sesuatu yang lebih dari pihak lain. Jadi, memperoleh manfaat lebih. Getting more dari pihak lain. Jadi, ingin memperoleh saingan lebih baik. Ingin memperoleh hal yang lebih baik daripada yang bersangkata dari pihak lain. Kedua, ketiga, maaf, tujuan kooperatif. Tujuan kooperatif ini berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan. Mutual gain ini yang mungkin yang baik begitu dalam keadaan negosiasi. Jadi, ada kedua belah pihak. Tadi istilah win-win solution. Jadi, tidak ada pihak yang dirasakan dirugikan. Tapi, kedua belah pihak merasa bermanfaat atau menguntungkan. Yang keempat, tujuan memusatkan diri. Jadi, pada prinsipnya berusaha kedua belah pihak ini memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain. Yang kelima adalah tujuan defensif. Berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif. Bahwa pada prinsipnya orang ingin memperoleh hasil yang positif dan menghindari hal yang positif. Menghindari hal yang negatif. Yang keenam adalah tujuan kombinasi. Kombinasi dari tadi, dari agresif, kompetitif, kooperatif, pemusatkan diri. Ini adalah tujuan yang diharapkan dari negosiasi. Berikutnya adalah bagaimana paradigmanya dalam negosiasi. Apa saja paradigmanya. Bahwa paradigmanya negosiasi itu ada menang, ada kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah. Ada yang win, ada yang lose. Ini merupakan sudut pandang klasik yang memandang bahwa bergeni atau positawar ini sebagai situasi win, lose, menang, dan kalah. Jika salah satu pihak menang, maka ada pihak lain yang kalah. Ini paradigma yang pertama. Atau disebut juga negosiasi zero sum atau negosiasi distributif. Asumsinya bahwa karena adanya keterbatasan sumber daya atau limited resources dan proses negosiasi ini akan menentukan siapa yang mendapatkan sumber daya tersebut. Karena keterbatasan sumber daya tersebut, makanya ada pihak yang mendapatkan dan ada pihak yang tidak mendapatkan sumber daya tersebut. Paradigma kedua adalah negosiasi menang-menang, win-win. Nah, tren masa kini memandang bahwa negosiasi ini adalah sebagai situasi yang win-win, yang win-win solution. Di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan sebagai hasil dari negosiasi. Jadi, kedua belah pihak tidak merasakan kerugian, tapi merasakan manfaat atau keuntungan dari adanya hasil negosiasi tersebut. Nah, ini mungkin yang baik. Atau disebut juga negosiasi positif sum, atau negosiasi integratif. Ini yang baik dalam suatu negosiasi. Nah, kalau kita gambarkan dalam suatu bentuk ini, kita lihat bagaimana dalam tabel, bagian ini begitu ya, menggambarkan variasi ini ya, the given image shows the various options of possible outcomes with respect to the parties involved in a negotiation. Jadi, di sini ada dua belah pihak yang kita lihat. Ada pihak saya dan pihak kamu, kemudian ada pihak yang win dan lose. Nah, sekarang lihat kombinasinya. Yang pertama adalah kombinasi win-win, we boot-win. Jadi, ini tadi yang win-win solution. Me and you, dua-duanya win, begitu ya, mendapat manfaat atau keuntungan. Atau, win, you and me, win-lose. Jadi, I win, saya menang, kamu yang kalah. Ini kombinasi kedua. Atau, kombinasi ketiga antara you dan you and me adalah, I lose, saya yang kalah, tapi kamu yang menang. Dan kombinasi terakhir antara you and me adalah, we boot-lose, dua-duanya yang lose. Nah, dari keempat kombinasi ini, mana yang paling bagus? Tentunya adalah yang we boot-win, win-win solution tadi. Jadi, kedua belah pihak merasa nyaman, merasa tidak dirugikan, sehingga terjadi kesepakatan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah negosiasi. Ada beberapa langkah, yaitu lima langkah. Ada langkah persiapan untuk melakukan negosiasi. Apa saja yang harus dilakukan, harus dipersiapkan. Kedua langkah berikutnya adalah evaluasi alternatif. Kedua, pembukaan. Keempat adalah memulai proses negosiasi. Dan kelima atau terakhir adalah membangun kesepakatan dari proses negosiasi tersebut. Kita lihat yang pertama, persiapan. Pada tahap ini, tentunya kedua belah pihak harus melakukan persiapan jauh hari sebelumnya. Jadi, harus mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum dilaksanakan. Apa saja yang harus dilaksanakan? Pertama adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, data yang berkaitan dengan pihak lain. Jadi, dengan pihak yang bersengketa. Jadi, mungkin kedua belah pihak ini masing-masing mengumpulkan data. Misalnya, mengenai sejarah perusahaan pihak lawan, kebiasaan pihak lawan, kebiasaan perilakunya, bagaimana interaksi sebelumnya, bagaimana kesepakatan sebelumnya yang sudah dilakukan. Ini perlu dikumpulkan bukti-buktinya, empirical evidence-nya, data-datanya, sehingga pihak yang akan melakukan negosiasi memiliki banyak data dasar. Yang kedua adalah mengidentifikasi harapan dan keinginan pihak sendiri. Sebenarnya dari pihak sendiri, dari pihak kita, atau you and me tadi, ini apa sih yang diharapkan dari adanya kesepakatan ini? Kemudian, harapannya apa? Kemudian, keinginannya apa? Ini yang harus diluruskan, dijelaskan. Apakah ingin menjadi, membuat kerjasama supaya ke depan? Tadi karena negosiasi ini kan tujuannya untuk aktivitas ke depan. Apakah supaya terjalin kerjasama lebih baik? Apakah supaya bisa memperoleh keuntungan lebih besar? Dan sebagainya ini perlu dikerucutkan. Kemudian, yang ketiga, mempelajari situasi pada organisasi pesaing sebagai pembanding. Jadi, pelajari situasinya organisasi sebagai pesaing tadi, sebagai pembanding. Apakah dia memang perusahaan itu lebih baik daripada perusahaan kita atau sebaliknya? Yang keempat adalah mengidentifikasi kepentingan. Ada tiga yang harus diidentifikasi kepentingan ini. Pertama, dicermati. Diteliti, diamati kepentingannya. Apakah itu nyata maupun yang mendasarinya seperti reputasi? Reputasinya seperti apa perusahaan tersebut? Bagaimana keadilan? Bagaimana presiden? Kadang negosiator ini kan terfokus pada kepentingannya sendiri dan mengabaikan pihak lain. Memang kebanyakan pihak yang melakukan negosiasi kan lebih kepada me-nya, sayangnya sendiri, tanpa memperhatikan pihak lain begitu ya. Nah, ini harus disermatif. Kemudian memahami bahwa kepentingan ini tergantung pada persepsi. Jadi, sangat subjektif. Memang kadang-kadang orang itu, kalau dalam suatu negosiasi begitu, seringkali akan sulit untuk bertindak objektif. Ini yang harus diminimalkan begitu, mencoba seobjektif mungkin, berpikir sejernih mungkin dari rencana adanya negosiasi. Kemudian berikutnya adalah mencermati bahwa kepentingan dapat berubah secara sengaja atau tidak disengaja. Jadi, kepentingannya dalam suatu aktivitas ini bisa berubah gitu ya. Bisa jadi sangat penting atau bahkan mungkin jadi tidak begitu penting. Nah, ini yang harus juga dipahami oleh pihak yang bersengkata tadi. Apakah ini jadi suatu hal yang sangat penting atau tidak gitu ya. Berikutnya, langkah kedua adalah evaluasi alternatif. Tadi kalau pertama adalah pembukaan sudah persiapan ya. Berikutnya adalah evaluasi alternatif. Dalam evaluasi ini, yang harus dilakukan adalah pertama mengidentifikasi bergening range. Range posisi tawarnya. Yaitu range itu jarak antara kedua belah pihak. Apakah yang akan diperkirakan mencapai kesepakatan. Jadi, ada bergening range strategi. Disebut juga mix-max strategi. Misalnya, bisa menjawab pertanyaan ini. Berapa jatah minimum yang dapat kita terima? Berapa jatah? Ini kalau kesepakatan mengenai harga misalnya ya. Berapa jatah minimum yang dapat kita terima? Atau pertanyaan berikutnya, berapa jatah minimum yang kita tawarkan? Jadi, ini yang harus disiapkan oleh masing-masing pihak. Berapa jatah minimum yang kita bisa diterima? Berapa jatah minimum yang ditawarkan? Berapa jatah maksimum yang dapat kita berikan? Atau yang keempat, berapa jatah maksimum yang dapat kita tawarkan? Nah, ini sudah dipersiapkan oleh pihak yang akan bersepakat. Yang akan melakukan negosiasi. Sehingga pada waktu negosiasi, angka-angka ini sudah keluar dan bisa terjadi tawar menawat. Tahap ketiga adalah pembukaan. Nah, pembukaan sebelum terjadi proses negosiasi ini diawali dengan mengawali negosiasi adalah kan tidak mudah untuk orang yang bersengketa melakukan suatu negosiasi. Tentunya harus ada pengantar, ada pembukaan. Jadi, mengawali sebuah negosiasi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita harus mampu menciptakan atmosfer atau suasana yang tepat sebelum proses negosiasi. Jadi, ciptakan suasana yang nyaman, yang tenang, perasaan atau hati juga sedang tidak emosi, sedang good mood. Nah, untuk mengawali sebuah negosiasi dengan baik dan benar, harus memiliki rasa percaya diri. Self-dividensnya harus tinggi. Kemudian harus tenang, berpikir jernih, berpikir positif, dan kejelasan dan tujuan kita melakukan negosiasi. Jadi, harus fokus apa yang akan dilakukan atau apa yang kita harapkan dari adanya negosiasi tersebut. Harus fokus terhadap apa yang akan dilakukan. Nah, keempat, ini yang terjadi, proses ini yang penting begitu setelah tadi persiapan sebelumnya, proses negosiasi. Nah, pada proses negosiasi, ini dimulai dengan menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Jadi, masing-masing pihak menyampaikan harapannya, tuntutannya, begitu ya. Tidak dengan emosi, disampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang baik, yang rugas, yang merendah. Intinya, dalam proses negosiasi, ada proses tawar-menawar, kemudian perlu mengataui apa itu bergening zone. TBZ, jadi ada titik bagaimana kesepakatan itu ada pada kedua belah pihak, titik tengah. Nah, the bergening zone ini adalah wilayah atau ruang yang dibatasi oleh tadi. Kita kan punya kesepakatan, misalnya berapa harga minimum yang kita tawarkan, berapa harga yang kita sepakati, berapa harga paling rendah, dan sebagainya yang tadi sudah disampaikan. Jadi, dibatasi oleh harga penawaran pihak penjual, misalnya ini kalau berkaitan dengan seller opening price, kemudian juga tawaran awal oleh pembeli, buyer opening offer, jadi antara seller dan buyer menawarkan produknya, berapa harga tertinggi, berapa harga terendah, sehingga terjadi kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, hal-hal yang perlu dicamkan atau ditanamkan dalam kedua belah pihak ini adalah bahwa negosiasi ini tidak memperebutkan kue. Jadi, tidak memperebutkan, bukan arti kue dalam arti fisik, tapi memperebutkan hal yang besar tetap. Jadi, ini kan kesepakatan adil itu artinya bukan terlalu harus 50 persen, tapi kesepakatan ini mungkin bisa lebih tinggi 60 persen, atau seller 60 persen, atau sebaliknya, tapi ini disepakati hal yang kedua belah pihak. Jadi, bukan artinya harus sama, besarnya harus tetap. Berikutnya, yang harus diperhatikan adalah menghindari meningkatnya konflik yang tidak rasional, jangan sampai tujuannya untuk melakukan negosiasi malah terjadi konflik yang tidak rasional. Karena tadi tidak disepakati harga yang ditawarkan oleh buyer. Kemudian, seller juga menawarkannya terlalu rendah atau tinggi, jadi tetap harus fokus, tetap harus kembali ke tujuan. Pusatkan perhatian pada pemikiran pihak lain, sehingga kedua belah pihak ini berpikir harus rasional. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah membangun kesepakatan. Kalau tadi sudah terjadi proses negosiasi, tentunya ini harus dibangun kesepakatan. Apa saja. Membangun kesepakatan ini adalah merupakan tahap terakhir, babak terakhir dalam proses negosiasi. Yang tujuannya adalah terjadinya kesepakatan, dan akhirnya negosiasi ini bisa selesai. Pada saat terjadi kesepakatan, biasanya kedua belah pihak melakukan jabatan tangan. Jadi, sebagai tanda bahwa deal of agreement. Misalnya, kalau kita melakukan suatu aktivitas ya, deal ya. Nah, ini berarti sepakat antara kedua belah pihak. Tidak telah dicapai, dan kedua belah pihak memiliki komitmen untuk mengaksanakan apa yang sudah disepakati tersebut. Yang perlu diketahui juga bahwa dalam negosiasi, tidak akan pernah tercapai kesepakatan kalau sejak awal tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan. Jadi, memang tadi harus diidentifikasi dan diluruskan niat dari kedua belah pihak. Apakah itu dari seller atau dari buyer, bahwa ini harus terjadi kesepakatan. Tujuannya baik bagi kedua belah pihak, sehingga akan tercapai begitu. Kalau lain halnya, kalau memang tidak punya tujuan, dari awal ini akan tidak berakhir dengan baik. Sehingga kesepakatan ini harus dibangun dari keinginan. Keinginan dari kedua belah pihak, dan tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi, tadi sehingga ada kesepakatan atau melakukan jabat tangan. Kalau jabat tangan itu tandanya kan kedua belah pihak sudah sepakat. Tidak hanya sebelah tangan. Kalau sebelah tangan berarti itu belum sepakat. Nah, proses negosiasi sudah selesai. Kemudian akhirnya apa sih, bagaimana atau langkah apa saja taktik negosiasi supaya terjadi negosiasi yang baik. Yang pertama adalah memberi pemberian informasi. Kedua, penciptaan fakta baru. Kedua, memberi informasi, menciptaan fakta baru, dan mencari informasi. Nah, yang pertama, memberi informasi. Nah, dalam prosedur ini, harus mampu merubah persepsi, harapan, dan posisi. Apa sih persepsi? Persepsi itu pemahaman akan sesuatu hal. Jadi, persepsi ini meliputi kognisi dan afeksi. Apa saja pemahaman dari pihak yang bersengketa, dari kedua belah pihaknya harus jelas. Pemahamannya tentang suatu barang, tentang apa yang akan disepakati, begitu harus jelas. Kemudian sikapnya seperti apa. Kemudian harapannya apa, tujuannya apa, dan posisinya seperti apa. Yang kedua adalah informasi non-verbal. Ini sangat penting. Informasi non-verbal harus sangat penting. Jadi, harus dipahami bagaimana informasi-informasi apa saja. Yang ketiga adalah kesan. Kesan ucap dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran. Jadi, tadi hati-hati dalam menyampaikan informasi, hati-hati dalam bertutur kata, karena salah-salah pengucapan ini juga bisa menimbulkan mispersepsi. Begitu ya. Yang keempat adalah menolak memberikan pemberian informasi. Mungkin dapat memunculkan kesan tidak dapat dipercaya. Jadi, kalau informasinya tidak akurat, ini mungkin akan memunculkan dari pihak itu tidak mempercayai lagi, begitu ya, kepada pihak yang satu. Atau seller menjual produk yang kurang bagus, begitu ya, atau menyampaikan detail produknya kurang bagus, begitu ya, atau spek dari barang itu tidak sesuai, ini akan membuat bayar tidak percaya. Jadi, sekali orang melakukan kesalahan berikutnya, orang akan hati-hati, begitu ya. Jadi, tahap pertama atau first impression ini harus memberikan kesan yang bagus, sehingga aktivitas berikutnya atau kesempatan berikutnya akan mudah. Yang kelima adalah informasi yang berlebihan ini dapat digunakan untuk menutupi masalah pokoknya. Jadi, kadang-kadang orang itu fokus permasalahannya sedikit, tapi apa yang dikemukakan banyak, jadi berlebihan. Karena untuk menutupi kekurangannya, dia banyak melengungkapkan kelebihan yang lain. Ini sebagai satu taktik saja, ini bisa-bisa saja, tapi tentunya tetap harus fokus terhadap permasalahan itu. Jangan sampai permasalahan tidak selesai, malah timbul masalah yang lain. Yang berikutnya, yang kedua, adalah penciptaan fakta baru. Strategi atau taktik ini dijalankan dengan menambah atau merubah fakta-fakta yang ada saat ini. Jadi, kalau misalnya faktanya bahwa produk tersebut speknya mungkin atau terdiri dari bahannya begitu ya, kurang baik begitu ya, kurang bagus kualitasnya, tentunya perlu ditambahkan fakta-fakta baru bahwa ada model yang terbaru, ada spek yang tambahan, kandungannya lebih baru, dan sebagainya. Kemudian, implementasi ini tidak boleh melibatkan ketidakjujuran dan kecurangan. Namun, dapat berupa ancaman-ancaman secara halus. Jadi, ini jelas dalam suatu menyampaikan fakta-fakta baru mengenai dalam suatu taktik negosiasi ini tidak boleh berbohong. Harus jujur, tidak boleh curang. Karena sekali tidak dipercaya oleh pihak lain, ini akan sulit untuk membalikkan kepercayaan berikutnya. Itu dimana saja dalam apakah berkaitan dengan bisnis ataupun tidak, rasanya kalau dalam suatu kesepakatan ini kejujuran. Kedisiplinan itu harus jadi hal yang sangat penting. Kejujuran itu harus hal yang sangat penting. Yang ketiga adalah pencarian informasi. Bagaimana mencari dan menemukan sumber informasi yang dapat dipercaya. Jadi, dari mana saja sumbernya. Apakah sumber itu bisa dilihat dari pengalaman pribadi, bisa pengalaman orang lain. Ya, kadang-kadang kita tidak usah mengalami yang sendiri, tapi pengalaman ramai itu jadi guru terbaik bagi kita. Kemudian sumber bacaan, dari konsultan, dari ahli, dari searching di internet. Sekarang banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita jadikan referensi untuk mencari tambahan informasi. Berikutnya, bergening untuk informasi. Jadi, positawar untuk informasi. Pada saat tertentu, informasi ini merupakan suatu yang sangat bermanfaat, atau sangat bernilai. Informasi dapat dipakai sebagai alat tukar, dipertukarkan dengan informasi yang lain, termasuk uang. Jadi, kalau kita punya informasi yang penting, misalnya mengenai bahan baku, begitu, di suatu tempat, dengan pihak lain yang tidak tahu, ini bisa disampaikan. Tapi, bagi kita mungkin ini hal yang biasa, atau hal yang menurut kita sepele. Tapi, pada pihak lain yang membutuhkan informasi ketersediaan bahan baku, atau di mana tempat bahan baku itu bisa dibeli, ini kan jadi hal yang sangat penting bagi mereka. Jadi, ini sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Jadi, kalau kita punya informasi mengenai produk, atau bahan baku, pihak yang lain mungkin punya informasi mengenai pemasarannya dan sebagainya. Jadi, perlunya bergenik untuk informasi. Ada satu orang yang memahami pola pemasarannya, ada satu orang, ada pihak lain yang memahami bagaimana produk itu, bahan bakunya bisa dicari, dengan harga yang murah, tapi barangnya bagus. Atau informasi juga dapat dilakukan main diskusi. Diskusi dapat menjadi sarana penting bertukar informasi. Adanya diskusi itu kan tentunya adanya bahan yang di, pembicaraan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam diskusi tersebut tentunya ada emosi yang harus dikendalikan, dan ada masukan, ada saran, dan sebagainya. Ini harus dikendalikan untuk menjaga agar informasi-informasi tertentu ini dapat terbuka. Jadi, jangan ditutup-tutupi. Jangan, tujuannya bahwa orang lain jangan sampai tahu. Justru harusnya banyak berbagi ini juga akan semakin banyak yang kita dapat. Jadi, jangan ragu untuk berbagi. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam negosiasi, ada empat hal. Pertama, waspada terhadap pihak-pihak lain yang ingin mencoba ikut sampung. Jadi, ada pihak lain di luar kedua belah pihak yang bersengketa, yang ingin melakukan negosiasi. Atas nama misalnya dia sebagai penengah, sebagai negosiator, atau sebagai apapun begitu ya. Tapi, harus waspada. Jangan sampai nanti pihak-pihak ini mencoba mengambil manfaat dari adanya kesepakatan ini. Kemudian, jangan selalu atau tidak boleh melibatkan persoalan pribadi dalam hal bernegosiasi. Jadi, kesampingkan yang berkaitan dengan emosi. Selama dalam negosiasi ini memiliki sikap objektif, kesampingkan persoalan pribadi, misalnya punya masalah pribadi, ini akan berjalan dengan baik kalau kita bisa menyampingkan itu. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha untuk mempertahankan kepercayaan orang lain. Tadi sudah beberapa kali dalam set berikutnya, bahwa kepercayaan, kejujuran itu adalah hal yang sangat penting dalam suatu kesepakatan, dalam suatu negosiasi. Jadi, jangan berusaha coba-coba untuk melakukan membohongi, melakukan kecurangan. Ini akan jadi hal yang berbalik kepada diri kita, merugikan diri kita kalau kita melakukan hal tersebut. Jadi, di samping kita dicap jadi kurang baik, tentunya orang yang lain tidak akan mau bernegosiasi, tidak mau melakukan kerjasama lagi dengan kita. Karena tidak jujuran, karena kecurangan kita yang dilakukan. Kemudian menggunakan tindakan yang mendukung ucapan. Jadi, ucapan harus didukung oleh tindakan. Atau tindakan didukung oleh ucapan. Jadi, apa yang kita ucapkan, kita harus sesuai dengan tindakannya. Atau juga tindakan itu sesuai dengan ucapannya. Jadi, ini sejalan. Harus in line. Kemudian, perhatikan ekspresi non-verbal. Jadi, tadi bahasa tubuh. Bagaimana orang menatap tatapan mata dalam melakukan negosiasi, kalau meyakinkan, dia akan meyakinkan orang itu dengan tatapan, dengan sikap tubuh, dengan gestur, sikap tubuh, posi tubuhnya. Dia meyakinkan bahwa dia ingin melakukan kesepakatan ini dengan benar, dengan jujur, dengan tanpa kesurangan. Kemudian juga jarak komunikasi. Kemudian, pilih tempat yang nyaman untuk melakukan negosiasi. Kemudian, penampilan juga. Jadi, kedua belah pihak harus mempersiapkan penampilan yang baik. Bukan harus jadi mewah, jadi mahal. Tapi, rapi, bersih, wangi. Jadi, orang yang diajak bernegosiasi juga akan nyaman berada, berdekatan dengan kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kuliah hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun tidak, ini bisa dibuka lagi, bisa dibaca lagi. Masih banyak juga referensi-referensi lain yang bisa kalian pelajari. Karena keterampilan negosiasi ini jadi hal yang penting dalam suatu aktivitas bisnis. Sebegitu, apalagi ini, mata kuliah ini adalah mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, sebelum saya akhiri, ada tugas yang seperti biasa kalian harus lakukan, yaitu membuat rangkuman materi keterampilan negosiasi. Tulis dengan tangan, kemudian dibuat PDF, di-scan dengan PDF, dan diunggah di live 4. Paling lambat, kapan? Tanggal 2 Juni 2021, pukul 24. Nah, semua tugas ini, semua dosen akan memeriksanya. Walaupun mungkin sampai saat ini, terutama kelas E, belum semuanya saya periksa. Tapi insya Allah memang kami akan memeriksa, sehingga pada akhir kuliah kalian bisa melihat nilai tugas, nilai resum, nilai makalah kelompok. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya, karena kuliah ini dilakukan secara asinkronus, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!